Wuuuh, kedatangan Presideni Klub Brotherhood bikin heboh beragam. Ini belum musuh berapa. Ikut gua, gua kenalin sama temen-temen gue. Masih lah sebanyakan itu ya? Banget. Bukan, Kang. Hei, halo. Apa kabar? Hei. Hei. Hei, kenalin. Siap. Enggak ajakin dia jalan-jalan, Kang. Oh iya dong. Jadi ini yang namanya Brotherhood. Oh, Brotherhood. Yoi, yoi. Braikers Brotherhood, salah satu komunitas motor terbesar di Asia Tenggara. Mirip dengan PSB, motor-motor yang wajib dimiliki anggota adalah motor besar dan tua. Serta cenderung motor buatan Eropa dan Amerika. Mulai dari motor jaman perang, motor balap jadul sampai jenis chopper itu tuh yang setang motornya tinggi. Penampilan gahar dan garang Brotherhood sering disalah artikan oleh masyarakat. Padahal mereka ramah dan asik diajak ngobrol. Malah komunitas ini terbuka untuk yang ingin bergabung asal mempunyai hobi dan visi yang sama. Dan gak tertutup buat para perempuan loh. Sebagai sebuah komunitas yang besar, kegiatan klub motor ini tidak hanya tentang motor saja. Nah, di sini juga selain tempat nongkrongnya Brotherhood, ini juga adalah Brotherhood incorporation ya. Jadi, buka lapangan kerja buat anggota yang lain, terus juga yang berkreasi desainer-desainer, pembuatnya semua jadi anggota Brotherhood. Saya pun penasaran ingin mencoba hasil karya Brotherhood sekaligus merubah penampilan biar mirip sama anggota yang lain. Klub motor Brotherhood terbentuk sejak tahun 1988, tersebar di seluruh Indonesia dan berpusat di kota Bandung. Kata Brotherhood, atau persaudaraan mempunyai nilai filosofi buat mereka, yaitu nilai kemanusiaan yang tertinggi adalah persaudaraan. Oleh karena itu, ikatan antar anggota sangat erat, serta sistem organisasi yang kuat. Tapi, lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba teman-teman Brotherhood berdiri. Kedatangan presiden klub Brotherhood bikin heboh beragam. Mirip pemimpin negara, kedatangan presiden Brotherhood pun harus dikawal protokoler minimal 4 motor. LPS IDNT LPS IDNT merupakan presiden yang ke-13. Tapi, sebelum jadi presiden, dulu jadi anggota dulu dong. Ya, mereka ada beberapa jenjang ya. Pada saat mereka menjadi seorang prospek, mereka harus bisa menunjukkan loyalitas dan respeknya. Ya, pada saat dia dapat rezeki, punya motor tua, baru kita bisa rekrut dia menjadi virgin member untuk menempuh selama 9 bulan. Kalau dia dalam 9 bulan ini perilakunya atau tidak memenuhi atau bahkan melanggar aturan-aturan organisasi, dia harus mengulangi 9 bulan lagi. Ada yang menempuh virgin member sampai 12 tahun, ada prospek member. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Virgin member kan baru calon anggota gak ya? Ya, dia masih virgin. Masih perawan, belum jadi life member alias Brotherhood. Gak abdel rasanya kalau gak nyobain naik motor-motor gahar ini. Kita akan trailing Bandung menuju salah satu tempat tongkrongan Brotherhood yang gak kalah menarik. Teka Boots ternyata tempat perunjang penampilan Brotherhood buat pengendaranya sekaligus motor. Selain bengkel dan spare part motor, disini juga membuat Boots kulit kebuatan tangan. Kang Tegep, sang pemilik adalah mantan kresiden Brotherhood dan mendirikan tempat ini sejak 10 tahun yang lalu. Karya-karyanya pun sudah terkenal bahkan sampai ke luar negeri. Semua sepatu yang ada disini merupakan karya dari anak-anak Bandung dan terbuat dari kulit. 동안 padahal 성ya yang terkembangkan sampai ke luar negeri. Chloe! Gimana nih?? Tunggu aja digun! Sila sekolah di dalam! Lalu coba itu menanggapan mil Arts demig american Impact Lalu WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWHIP